di hai 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 kemarin helo kita pas wiiii kemarin 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 hai 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 apa kabar sahabat samarah semoga kalian selalu sehat bahagia dan tetap semangat hari ini saya akan review tendanya anak saya untuk selanjutnya nanti anak saya sendiri yang ngereview apa isi tendanya dan cara pasangnya semoga bermanfaat untuk sahabat samarah ya lagi-lagi nama saya kepala Noer anaknya Bunda ST Samara jadi ini juga ada dua nih ada yang vlog di Buneji Samara sama di blog saya sendiri di Voklah Noer jadi kali ini aku mau review tenda dari Daulagiri nih tenda Hilman ya kan Tenda Hilman ini kapasitas dua orang jadi packingnya cuma segini doang nih guys packingan sama aku ini udah ditambah sama footprintnya juga jadi aku udah masukin footprint di sini langsung kita buka aja ya Nah kita buka aja nih jadi dalam itu kita kita dapet kayak gini sudah ada si strapnya dia udah include dari pas kita pembelian tendanya dan tekenya juga cuma segini doang ini udah ada pasak sudah ada fremen juga terus ada si footprint di sini footprint apa pakai Iger yang dua persen 2p ini tuh p-nya itu person ya kedua orang ukuran dua orang oke kita dapet ada strap di sini ada strapnya terus kita juga dapat dua ada outernya ini aku pilih yang warna kuning jadi tenda Hilman itu ada dua ada dua warna jadi ada dua model kalian boleh milih warna kuning atau enggak warna merah tapi aku lebih suka ke warna terang karena eh di gunung itu sebenarnya kita harus memiliki barang-barang yang warna terang karena ketika kita evakuasi di evakuasi misalkan kita tersesat itu lebih mudah dicari sama eh SAR tim SAR untuk untuk nyari kita di gunung karena warna terangnya warna terang itu yang paling kelihatan terus ada siapin sininya nih pasak-pasaknya juga udah-udah talinya guys eh pertama yang harus di lakuin itu adalah buka dulu sih tendanya yang bagian dalam tenda ini kita gelar dulu kalau misalnya di tanah terus di gunung ini ada kita harus menyiapin dulu nih empat-empat pasaknya untuk dipasak di bagian tali sini ini ada kali itu kalau nggak salah ya itu lupa agak lupa itu udah cocok banget nih untuk hujan-hujan terus jadi udah nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya bakalan rebus atau enggak itu ini udah udah dijamin aman gitu kan sesuai sama bahannya juga dan ini pun jahitan-jahitannya juga udah menggunakan seal jadi aman tuh dari jahitannya kan biasanya kan sel itu gunanya itu untuk menutupi lobang-lobang yang bekas jahitan ini jadi didalamnya itu udah full seal semua jadi udah aman dari terpahan air terus kita lanjut ke innernya nih innernya ini juga sama bahannya yang bagian bawah terus ininya ini rada tipis nih aku lupa tapi bahannya poliser juga dan ini termasuk bahan yang ringan nih kita langsung gimana sih cara kita setupnya pertama ini sih mungkin putrinnya karena udah ada kita nggak usah ya kita nggak usah review putrinnya pertama itu biasanya aku siapin dulu nih dikeluarin dulu sih pasaknya oh iya bahannya aloi dan dia cuma satu rangka segini doang jadi nggak terpisah dan biasanya itu ada ada satu atau kedua atau tidak gitu kan kalau di tanda-tanda lain kalau ini cuma bener-bener satu rangkaian gini aja tanpa harus takut kepisah jadi untuk melebarin ini pertama biasanya talinya dulu nih masukin sini pasak-pasak-pasak jadi ada empat so setelah itu kita buka sedikit nih ini cara-cara-cara dari aku juga sih ya ini buka sedikit si pintu tendanya baru kita siapin ini ini fungsinya apa nanti kita cari tahu kita harus susun si fremenya fremenya ini tuh sudah ada catolannya gini ini yang nanti bakal dimasukin ke bagian sini nih di bagian yang aloinya ini yang satunya lagi baru deh kita kita masuk ke yang tanah ini nggak perlu takut patah guys ya mungkin juga dia kuat banget dani kita buka turun sedikit nah fungsinya kenapa aku buka si pintu tenda biar ketika kita tarik udaranya tuh masuk lewat situ jadi nggak nggak ribet-ribet nih lebih gampang karena kan dia nggak ada udara untuk udara masuk ke masuk dari lubang pintu yang tadi berarti ini posisinya jadi bagian tengahnya ini tuh ada di atas jadi jangan harus seperti ini baiknya naruhnya di atas gini biar dia bisa muter-muter gini nanti flexible ini ada cantolan lagi kita cantolin di bagian atas pintunya kita cantolin di sini terus ini udah gampang banget bisa sendiri dan bisa cepet banget pasangnya nggak perlu ribet-ribet masukin frame ke tendanya tinggal cantolin aja terus kita langsung gelar sih bagian outer layernya layernya jadi caranya itu gampang ini ada yang bagian item itu artinya putih si pintunya jadi ada dua pintu ya kiri sama kanan ini yang hitam itu ada di samping kita langsung gelar di atas si inner yang udah kita masukin lagi udah kita pasang terus ini kan udah pasang nih ujungnya ini dia ada ininya lagi ada si alonya lagi kita tinggal masukin ke bagian bawah si frame-nya disini itu kalau udah semua udah deh nanti kita benerin lagi yang bagian tengahnya terus siapin lagi pasang dua biji terus ini juga ada tali tambahan jadi ini sepertinya harus dipasang juga nih karena fungsinya untuk menahan ini kan struktur si tendanya biar dia lebih kokus ini ada ventilasi ada ventilasinya masuk darah masuk di bagian dalamnya seperti apa jadi pintu ini tuh ada dua di bagian sisi kiri sama sisi kanan untuk masing-masingnya itu kurang lebih ada 50 cm untuk festivalnya jadi untuk masing-masing terasnya itu ada 50 cm jadi untuk masing-masing terasnya itu ada 50 cm ini ini kita buka bisa kita bulung disini terus ada cantolannya lagi tuh masukin ke sini nah kurang lebih seperti ini si festivalnya si terasnya dia agak cukup lega karena ini ada di sisi kiri sama sisi kanan semuanya sama kayak gini jadi untuk kalian-kalian kalau misalnya mau di dalam tenda bisa buat dua orang di luar bisa buat taruh tas atau nggak bisa buat taruh peralatan masak atau masak-masak di depan sini bisa lalu kita langsung masuk aja nih ke bagian dalam bagian dalamnya kita buka nih langsung ke dalam tapi ketika kita dari dalam kita bisa milih nih mau pakai yang ini atau pakai yang mesh jadi kalau misalnya di dalam itu pengen ngeliat keluar juga kita bisa pakai yang mesh disini ada dua ada dua reflecting bisa kita buka yang satunya ini bisa digulung disini ada cantolannya lagi ketika kita mau pakai yang mesh ini bisa kayak gini jadi masih bisa kelihatan dalamnya masih bisa lihat keluar terus kalau misalnya mau yang ditutup seperti tadi yang pertama ini kita buka dulu aja kita lihat dalamnya ke gimana ini luasnya itu 110 cm jadi lebarnya itu 140 cm 145 cm jadi di bagian dalam ini tuh udah muet sama dua orang guys jadi nggak perlu takut kekecilan kesempitan ini udah udah cukup banget karena ini satu orang sih gini nih ini satu orang contoh ini bagian kaki sama kepala tuh udah udah cukup banget tinggi badan nggak apa? tinggi badan? tinggi badan aku itu di 176 cm ini 176 cm aja udah masih seluas ini tidurnya masih lega disini satu disini dua di bagian kaki nanti disini bisa naruh barang-barang bisa naruh tas atau segala macem ini masih masih muet banget gitu kan dan ini bahannya udah dijamin aman terus disini juga ada tempat nih ada tempat cantong disini sama disudut sini nah disudut sini ada cantong terus benda yang paling penting juga nih ada cantolan untuk si lampu jadi kalian bisa naruh lampu disini gitu ini bagian dalam terus yang enaknya lagi dari tenda ini itu kita kan biasanya tenda dua itu pintunya ada disana ya jadi kita harus ngelangkaiin temen kita kah atau harus ngawatin barang-barang tapi kalau ini masing-masing orang satu orang satu orang kedua tuh punya pintunya masing-masing jadi aksesnya tuh lebih mudah orang yang tidur di sebelah kiri bisa buka pintunya sebelah kiri yang kanan bisa keluar ke pintunya sebelah kanan jadi ini udah enak banget dan ketika naik gunung juga kita bisa naruh barang-barang tuh lebih enak misalnya kita di dalam mau bersih nih mau orang kita aja nih yang tidur disini tas bisa kita taruh di sebelah sini yang sebelah kanan khusus buat untuk masak-masak jadi ini udah worth it banget sih menurut menurut aku untuk untuk pakai tenda tenda hilman ini keistimewaannya lagi terus keistimewaannya lagi juga dia resletingnya bukan resleting abal-abal nih dia udah ada si detailnya juga nih ada logo hilmannya disini ini di resletingnya terus udah ada tali ini warna kayak gini malam juga bisa nyala nih glow in the drag dia ini nyala juga nih ini nyala juga ini nyala ini nyala dan enak banget resletingnya tuh gak macet-macet bukan kaleng-kaleng lah ini talinya juga skotlet ini talinya juga nyala-nyala nih kalau malam pernah sinar ini juga menurut pengalaman aku pakai tenda ini tuh adem karena dia di bagian sini ini kalau misalnya lihat di bagian dalam ini full polyester jadi meshnya itu sedikit meshnya cuma ada di bagian ventilasi sama di bagian pintu ini kalau misalnya kalian mau pilih pakai mesh meshnya cuma ada di sini sama di sebelah kiri nah jadi ketika angin masuk itu tuh ketutup sama polyester bahannya angin gak terlalu masuk banyak ke dalam sini jadi ini udah dipastikan pasti anget banget walaupun cuaca yang dingin kayak di gunung gede gunung seneru mungkin ini ini masih worth it banget masih anget banget terakhir dipakai itu ke gunung gede itu gak butuh sleeping deck udah udah berasa anget di dalam sini karena angin gak masuk gitu terus tenda tenda ini juga packingannya tuh cuma 2,5 kg bahkan gak sampai oke untuk tenda kapasitas 2 orang menurut saya ini udah paling worth it banget bisa dibeli sama kalian semua yang nonton harganya itu di kisaran 1,3 sampai 1,4 kalian bisa pilih-pilih di store langganan kalian juga cari aja daulah giri hilman yang early bird yang kapasitas 2 orang tetap aja oke mungkin mungkin itu saja preview tenda hilman yang early bird ini yang biasa saya pakai mungkin kalian semuanya akan terinspirasi ya untuk membeli ini karena ini bener-bener yang yang saya alami sendiri ini worth it banget untuk pendakian worth it untuk camping juga dan nyaman saat pendaki dan udah juga aman juga jadi menurut aku pilihlah tenda sesuai kebutuhan galian dan jangan lupa tenda ini adalah salah satu barang investasi jadi kita jangan jangan beli tenda oh karena murah karena murah karena murah kadang yang murah itu belum tentu awet gitu jadi kita harus milih yang awet juga dan berguna juga yang pastinya juga aman untuk sesaat kita pakai di pendagian itu aja dari aku dari Falas Noer jangan lupa mampir ke channel aku dan jangan lupa juga di subscribe jangan lupa juga subscribe di channel Bunda Efi Samara Samara aw udah penonton dua nih si unyil bocil siapa namanya siapa nih Arfiano ini kita tos kita tos wih selamat menang Terima kasih.